Intro Bismillah, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again, it's English time Nah, sekarang kita bahas halaman 16 buku English in mind untuk kelas 8 Di bagian ini, bagian keempat, ini ada kata grammar Ya, ini ada kata grammar Kita lihat like plus ing Like plus ing berarti menyatakan suka Di setiap kata hal yang kita sukai, itu kita tambahkan akhiran ing Nah, lihat contohnya di bagian A, look at the example and complete the rule They like swimming and dancing Mereka menyukai berenang dan menari We enjoy watching Claire with the beast Kami senang menonton Claire dengan lebah-lebahnya She loves reading about beast Ia sangat senang atau sangat menyukai membaca tentang lebah I had getting up early Saya tidak suka I had ini, apa, membenci juga boleh ya Getting up early Saya tidak suka bangun lebih awal atau bangun pagi Nah, lihat rulenya Rulenya ini Ingin kita isi di sini titik-titiknya ya Setelah melihat contohnya We often use the titik-titik form after verbs Tips of liking and not liking For example, like, don't like, love, and hate Nah, ini sudah jelas sekali Di bagian keempat Like plus ing Kita sering menggunakan the ing form Bentuk ing setelah kata kerja Pada liking, pada sesuatu yang kita sukai dan tidak kita sukai Contoh suka, kata suka, tidak suka Mencintai dan membenci Nah, ketika mendapatkan kata-kata seperti ini Maka kata kerjanya atau verbsnya itu ditambahkan ing Ya, jadi di sini ditambahkan ing Oke Nah, kemudian Lihat lagi di sini penjelasannya Mudah-mudahan bisa dimengerti If the verbs and ing ing We drop the a before ing Dance, dancing, smile, smiling Nah, jika kata kerjanya berakhiran e Ya, seperti ini Kita menurunkan a before menjadi akhiran ing Contoh, dance menjadi dancing Jadi tidak ada lagi huruf e Smile menjadi smiling Ya Nah, if a short verbs end in a vowel In vowel Plus konsonan We double the last letter before ing Contoh, swim, swimming Ya, run, running Nah, jika kata kerjanya itu Berakhiran vowel dan konsonan Ya, konsonan sama vowel Saya rasa anak-anak sudah tahu Maka ditambahkan double Ditambahkan huruf Di terakhir Di huruf akhirnya Sebelum menambahkan kata ing Nah, lihat di sini Kata dasarnya swim Maka kita tambahkan menjadi swimming Ditambahkan dua huruf M, M N, N Ya Oke Nah, semoga dipahami Nah, mari kita lanjut lagi Di sini Complete the sentence Use the ing form of the verbs in the box Lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini Ya Gunakan ing form Gunakan kata ing Ya, ini semua diminta untuk digunakan kata ing Dari Menjadi Bentuk ing Pada kata kerja yang ada di box Jadi, ini semua adalah kata kerja ya Verb Ya Nah, yang pertama Maria hate listening to jazz Ini sudah dijawab Tinggal ditambahkan ing Kita cocokkan Maria tidak menyukai musik jazz My brother doesn't like playing Ini play menjadi playing Kita tulis di sini Playing Games My sister loves Tit-tit-tit her bike Saudara perempuan saya Loves Ini ingat Ada kata S Ada akhiran S-nya di my sister Karena dia dianggap Dia di She ya Kalau yang di sini Sudah tidak ada lagi Kata tambahan S Di akhiran like Karena sudah ada di sini To be-nya Ya Jadi, supaya tidak double Oke Nah, berarti di sini Riding 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 Ya Mengendarai sepedanya Nah, berikutnya My dad enjoys On the beach My dad enjoys Running Ya Running Ingat Kata run Ditambahkan Double N Setelah Apa Plus In Ayah saya senang Berlari Berlari Di pantai Di sekitar pantai Ya Oke Next Number five I love Tit-tit-tit to my friends On the phone Saya Menyukai Berbicara Dengan teman saya Di Telepon Ini Mana Talk Ya Talking Ya Nah, lanjut We love Tit-tit-tit to football Matches At the weekend At the weekend Kami Sangat Menyukai Kami Menyukai Pergi Menonton Pertandingan Sepak bola Pada Akhir Pekan Oke Berarti di sini Going Ya Nah, oke Sudah selesai Bagian B Kita lanjut Di bagian Kelima Speak Di sini Anak-anakku Diminta Untuk Bersuara Ya Berbicara Nah, tugasnya Mungkin yang diberikan Oleh gurunya Lihat aturan Bagian A Work with a partner Talk about the hobbies In exercise 3 Berceritalah Tentang hobimu Sesuai dengan Latihan 3 Latihan 3 Mana? Kita Lihat Mana latihan 3 Di sini Di latihan 3 Ya Di sini Di sini Mungkin Ya Oke Oke Nah, ini 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 latihan 3 Mungkin ini ya Yang dimaksud Ini jenis-jenis Apa Kata kerja Yang berhubungan Dengan Music Mungkin ini juga Ya Nah, contoh 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 Kita kembali lagi In exercise 3 I love I love I don't like Enjoy I hate I'm not good at Ya Kemudian Kita Lihat Di sini Exercise 3 Hobbies Hobbies Into the cinema To the cinema Contoh ya I hate Reading a book A storybook Misalnya I love Swimming On the In the beach At the swimming pool Misalnya I hate Painting I hate Painting People Misalnya I love Playing Computer Games I Love Dancing With my Friends With Clara With Raisa Misalnya I Love Listening To Music I Hate Playing The Guitar I Love Running With My Family Misalnya Ya Nah, jadi Ditulis Saja Sesuai Dengan Perintah Dari Bagian Kelima Jadi Sebutkan Semua Contoh Yang ada Di sini Kalaupun Misalnya Ada Hobi Yang Tidak Disebutkan Di Exercise Tui Silahkan Ditulis Ya Nah, kemudian Kita pindah Ke bagian B Make Notes And Tell Other People In Your Class About Your Partner Hobbies Nah, buat Catatan Dan Ceritakan Ke Orang-orang Teman-temanmu Di Kelas Tentang Hobi Yang About Your Partner Tentang Hobinya Temanmu Berarti Kalau ini Semua sudah Ditulis Ya, yang Seperti Ibu Sebutkan Tadi Anak-anakku Bisa Bertukar Ya, bertukar Kemudian Membacakan Hobinya Temannya Ya, oke Nah, saya Rasa Ini Sudah Terbiasa Kita Lakukan Di Kelas Dan Ibu Sudah Memberikan Contohnya So, I Don't Need to Write Down Here Ya, oke Selesai Kita Bahas Hari Ini Ya, ayo Kita Lanjutkan Lihat Dulu Listen to The Interview Which Picture So Smart Hobie Ya, Dengarkan Interview Atau Dengarkan Wawancara Tentang Hobinya Mark Ya, nah Kita Lihat Di gambar-gambar Ini Di gambar Ini Ada Gambar Satu Dua Dan Tiga Di mana Yang mana Yang dimaksud Di sini Gambarnya Ya, gambar Yang mana Apa Hobinya Si Mark Namun Harus Mendengarkan Dulu Interview Kita Harus Dengarkan Dulu Wawancara Antara Mark Agar Kita Bisa Tahu Jawabannya Di bagian A Oke Ayo Kita Dengarkan Sama-sama Ya Unit 1 Exercise 6A Listen To The Interview Which Picture Shows Mark's Hobby Mark You've Got An Unusual Hobby Yes I'm A Magician Do Your Friends And Family Know About It Yes They Do They Like Watching My Tricks At Home And They Sometimes Come To My Shows Oh How Often Do You Give A Show Once A Month At The Youth Club It's Great I Love Showing My New Tricks How Do You Learn New Tricks Well I Talk To Other Magicians I Read Books About Magic Tricks And I Have Some DVDs It's Easy To Get Information About Magic Tricks But It's Not Easy To Learn Them So Does It Take A Long Time To Learn A New Trick Yes It Does I Practice Three Times A Week On Monday Tuesday And Wednesday Sometimes I Hate Practicing But Of Course It's Important To Do It Do You Tell Your Friends How The Tricks Work No Of Course Not Magicians Never Do That I Don't Tell My Friends And I Don't Tell My Brother Your Brother Does He Want To Become Magician Too No He Doesn't He Only Wants To Know How The Tricks Work Ya Oke Sudah Selesai Ya Kita Boleh Artikan Dulu Ini Interview Mengatakan Kemar Apakah Kamu Mempunyai Hobi Yang Tidak Biasanya Ya Unusual Hobi Tidak Biasanya Ya Yes I Am Magician Saya Seorang Apalagi Pesulap Ya Apakah Temanmu Dan Keluargamu Tahu Tentang Unusual Hobimu Yes Mereka Mengetahui Dan Mereka Senang Menonton Trik Trik Saya Di rumah Dan Kadang-kadang Mereka Juga Datang Untuk Menonton Show Saya Nah Jadi Di sini Si Mark Ini Sudah Mempunyai Apa ya Sudah Pernah Show Ya Di Tempat-tempat Pesulap Interview How often Do you Give a Show Apakah Berapa Sering Kamu Memberikan Melakukan Show Sekali Sebulan Ya Ini dia Sekali Sebulan Di The Yacht Club Ya Jadi Ini Nama Club Untuk Magician Untuk Anak-anak Muda Mungkin Ya It's Great I Love Showing My New Trick Ya Sangat Senang Memperlihatkan Trik-trik Barunya How Do you Learn Bagaimana Kamu Belajar Dengan Trik Barumu I Talk To Other Magician Ya Jadi Dia Belajar Di Pesulap Pesulap Yang Lain Ya Membaca Buku Kemudian Dia Juga Punya DVD Tentang Magic Trick Ini Sangat Mudah Untuk Mendapatkan Banyak Informasi Tentang Sulap Tapi Tidak Terlalu Tidak Mudah Untuk Mempelajarinya Nah Jadi Bagaimana Soda Sitek Ya Jadi Apa Butuh Waktu Yang Lama Untuk Mempelajari New Trick Ya Bertanya Interviewernya Nah Martnya Mengatakan Iya It Does Sedikit Lama Tapi Dia Praktisnya Latihan Tiga Kali Seminggu Mulai Di Hari Senin Di Hari Selasa Dan Di Hari Rabu Jadi Dia Tidak Latihan Tiap Hari Hanya Tiga Kali Kadang Kadang Dia Memang Tidak Menyukai Bosan Namanya Juga Kita Manusia Bosan Untuk Melakukan Latihan Terus Menerus Tapi Ini Apa Latihan Yang Harus Dia Lakukan Ini Penting Untuk Melakukan Memperlihatkan Trik-triknya Pada Saat Show Apakah Kamu Memberitahukan Kepada Temanmu Tentang Bagaimana Cara Pesulapnya Bagaimana Cara Triknya Itu Bekerja Tentu 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 Tidak Magisian Pesulap Tidak Tidak Pernah Melakukan Itu Nah I don't Tell Saya Tidak Menceritakan Kepada Teman-teman Saya Dan Saya Tidak Menceritakan Kepada Saudara-saudara Saya Nah Kemudian Interviewer Berkata Oh Saudara Laki-lakimu Saudara Laki-lakimu Ingin Menjadi Magisian Juga Mark Bilang Ya Tidak Dia Tidak Ingin Menjadi Magisian Dia Hanya Ingin Tau Bagaimana Triknya Bisa Bekerja Nah Seperti Itu Oke Kita Lanjut Jadi Jawaban Yang Ada Di Bagian B Ini Bukan Yang Ini Bukan Yang Ini Juga Namun Jawabannya Adalah Yang Nomor Dua Kemudian Di Bagian B Kita Diminta Kembali Untuk Mendengarkan Namun Kita Tidak Usah Dengarkan Karena Sudah Kita Dengarkan Tadi Sudah Kita Lihat Tab Script Nya Juga Kita Hanya Diminta Untuk Menjawab Benar Atau Salah Pernyataan Di Bawah Ini Nomor Satu Mari Kita Lihat Margie So Suan Seman Dia Show Sekali Seminggu Iya Betul Kemudian Yang Kedua Dia Belajar Trik Di Internet Apakah Itu Benar Salah Dia Tidak Belajar Di Internet Kemudian Nomor Tiga Mark Practice Everyday Salah Juga Hanya Practice Tiga Kali Seminggu Nomor Empat Mark Brother Mark Brother Wants To Be A Magician Tidak Hanya Ingin Tau Bagaimana Cara Trick Bekerja Oke Bagaimana Cara Rahasianya Supaya Itu Bisa Kelihatan Bahwa Itu Real Nah Kemudian Di Bagian Tujuh Pronunciation Ini Turn To Page 110 Tapi Di Buku Kalian Itu 138 Yang Ini Yang Dimaksud Jadi Ini Ada Listening Nya Juga Ibu Tidak Usah Memperdengarkan Karena Disini Hanya Ingin Diminta Untuk Mengetahui Bagaimana Pengucapannya Nah Ini Pengucapannya Man Fun Town Japan Britain Italian Ini Kebanyakan Huruf N Maman Ini Song Ini Think Song Sing Morning Writing Kalau Yang Ini Jenny Likes Dancing And Painting Dan Enjuries Running In The Morning We Sing Song For Fine Nah Silahkan Practice Practice Saja Nanti Kalau Ada Waktu Kita Kasih Dengarkan Audionya Juga Nah Sekarang Kita Lanjut Di Bagian Kedelapan Bagian Kedelapan Ini Grammar Present Simple Question Answer Answer Nah Read Ini Masih Present Simple Pertanyaan Dan Jawaban Singkat Baca Tentang Hobinya Mark Dan Complete The Table Do Your Friend Know About Your Hobbie Yes They Do Does He Take Long Time To Learn Yes He Does Do You Tell Your Brother How To Do The Tricks No I Don't Nah Oke Kita Coba Jawab Di Bagian Ini Sudah Kita Bahas Di Bacaan Tab Script Tadi Questions Bagaimana I I I I I We They Study English Pakai I I Study English You Study English We Study English They Study English Kira-kira Pakai Apa Ini Do Atau Does Ini Pakai Do Ya Untuk I Subject I You We They Dia Pakai Do Kemudian He She Eat Like Study Ini Pakai Does Ya Untuk Pertanyaannya Jadi Tudi dulu Kemudian Subject Untuk Bentuk Questions Does Kemudian Short Answer Yes I You We They Do Yes I Do Yes You Do Yes We Do Yes They Do Nah Kalau kata Negatifnya Menjawabnya Meresponnya Dengan Tidak Melakukan Saya Tidak Belajar Bahasa Inggris Bagaimana Kalau kita Menjawabnya Dalam Bahasa Inggris No I Don Ya Sama Ini Hanya Singkatan Ya Disini Don Ya Kita Tulis Saja Seperti Ini Ya No I Don't Yes He She It Berarti Disini Pakai Kata Does Ya Kalau Jawabannya Yes Oke Nah Kalau disini Jawabannya No No He Doesn't Berarti Disini Singkatan Dari Dari Pemanjangan Dari Dasen Itu Apa Das Ya Ini Disingkat Saja Doesn't Artinya Does Not Oke Nah Sudah Selesai Bagian B Ayo Kita Jawab Sama-sama Complete the Question Answer A Does Does Jeremy Like Swimming Yes He Does Nah Ini Sudah Contoh Ini Sudah Selesai Kita Lihat Disini Ada Checklist Berarti Jawabannya Yes He Does Apakah Jeremy Suka Berenang Yes He Does You Study French Do You Disini Sudah Ada Instruksinya Tadi Kalau Do Pasangannya You Pasangannya Do Untuk Pertanyaan Disini Kita Diminta Untuk Menjawab Tidak Berarti Disini Kita Jawab No No Apa Itu No I Don't Sebenarnya Ini Jawabannya Boleh Juga Disesuaikan Dengan Kalau Memang Anak-anak Belajar Bahasa Inggris It's Okay Tidak Usah Mengikuti Aturan Yang Ada Di Buku Ini No I Don't Bagian Ketiga Titititit Your Friends Listen To Music Do 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 Your Friend Ini Masih Cut Pakai Do Do Your Friend Apakah Teman-teman Mendengarkan Musik Nah Your Friend Ini Diartikan Dengan Kata They Nah Berarti Jawabannya Disini Benar Yes Yes Koma They Do Pakai They Do Pakai They Do Nah Kemudian bagian A Titititit si go to your school Titititit si goes Nah Kalau pakai si ini Untuk bentuk pertanyaannya pakai Does Apakah Ia pergi ke sekolahmu Disini ada kata checklist Berarti Yes Jawabannya apa Boleh dilanjut Ini Yes She Yes She Does Yes She Ini 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 Saya Hanya Pakai Mouse Untuk Menulis Ya Oke Ya Sudah selesai Untuk Halaman 16 Ya Ini Ini halaman 16 Ya Di buku Kalian Ini Pakai Buku Asli PDF Aslinya Ya Oke Sudah selesai Semoga Bermanfaat Ya Anak-anakku Semua Thank you Very much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Bye